Petan kubu di treatment masuk ke air satu bulan, timbulah warna grey, air biasa, cumberan. Jadi dicamurin sampai daun-daun, ada daun jengkol, daun putih, daun bisak. Supaya masuk satu bulan direndam, jadilah warna ini. Jadi warna ini tidak mungkin kotor. Dan tidak ada finishing apa-apa kecuali nanti top food terakhir untuk melindungi segala... Dari camur, ya. Setelah bersih semuanya seperti ini, kita pakai top food pun yang ramah. Ada yang water-based malahan, jadi semuanya sebah air. Jadi tidak pakai timbul lagi. Water-based itu tidak pakai minyak, jadi? Ya, tidak pakai minyak. Nah, ini warna asli. Ini tidak definisi, tidak di-coloring. Awalnya putih biasa. Ini step pembersihan aluminium. Jadi pertama, the grease, ini air ya, dikasih larutan. Dia di-crease, water rinse, the rooster, water rinse lagi, terus fasting selama 10-25 menit. Water rinse atau pencucian di bak air, ya, selama 1-2 menit. Terus di-crease, terus di-crease, setelah di-crease, dimasukkan, ya, open, se-135 derajat, ya. Blower, kayak blower, ya, 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 fungsinya memanaskan. Oke, gitu, ya. Setelah jadi, ya, itu nanti yang dilakukan. Artinya akan digunakan sebagai bahan finishing. Ini rotan kubu. Nah, ini kan terus, motor terus. Jadi ini, warna alami nih, tidak ada coloring. Tapi, prosesnya, remi kolam, satu bulan. Nah, sila selera pembeli, mau ditempatkan di mana. Kalau ditempatkan di interior atau di in-house, kalau bisa, ya, bisa nampak di sini. Ini, kata ada, ya. Ini, rotan kubu. Proses rotan kubu. Ini bedanya rotan kubu sama rotan yang bukan kubu. Ini rotan kubu di-rendam. Soberan, satu bulan. Ini terlalu biasa. Ini tadi yang hasil dari powder coating. Oke, ya, powder coating. Di sini, powder coating. Warna putih. Yang hitam. Oke.